Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono turut mengomentari program pemerintah yakni Tabungan Perumahan Rakyat, TAPERA. Ia sepakat jika program TAPERA ditunda sampai 2027. Dikutip dari tribunews.com, hal itu disampaikan oleh Pak Bas seusai menghadiri rapat kerja bersama Komisi 5 DPR pada Kamis 6 Juni. Ia sepakat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani jika program TAPERA ditunda. Terlebih, program dengan kebijakan pemotongan gaji menimbulkan kemarahan rakyat. Oleh sebab itu, Basuki mengaku menyesal dengan program TAPERA tersebut. Basuki sendiri berpendapat program TAPERA ini tidak perlu tergesa-gesa penerapannya. Terlebih lagi, jika belum siap dijalankan. Menteri PUPR itu menyebutkan, pemerintah sudah menyusun aturan soal TAPERA itu sejak 2016 silam. Kemudian, ia dan Sri Mulyani melakukan pengecekan kredibilitas, hingga akhirnya pemungutan iuran diundur sampai 2027. Oleh karenanya, Basuki mengaku setuju jika DPR atau MPR mengusulkan iuran TAPERA tersebut ditunda. Pasalnya, Pak Bas menilai program TAPERA ini juga harus melihat kesiapan masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! TAPERA